Dramatis dan Panas Dua kata itulah yang bisa kami rangkum dari GP Austria yang berlangsung hari Minggu malam kemarin karena sukses meninggalkan sebuah perdebatan panas di kalangan fans F1. Balapan yang awalnya dikirakan bakal berjalan dengan sangat mudah bagi Max Verstappen tiba-tiba berubah menjadi duel seru setelah masalah di pitstop terakhirnya. Sebelumnya di atas kertas, Verstappen memang sangat dijagokan untuk tampil dominan di balapan kandang Red Bull terutama setelah performanya yang mengesankan di sprint race. Apalagi di kualifikasi, Verstappen sukses raih pole position ke-8 musim ini dengan gap sebesar 0,4 detik yang mana itu sangat besar di sirkuit sependek Austria. Sejak start race, pembalap Belanda tersebut memang sudah memegang kendali dengan memimpin di posisi terdepan dan meskipun berulang kali mengeluh soal kondisi bannya tapi seperti biasa, Verstappen makin mengeluh, dia makin kencang. Kondisi mulai berubah ketika mendekati akhir stein kedua ketika Pace Verstappen mulai melambat karena ban hard yang ia pakai tidak bekerja sesuai harapan karena suhu track tak sepanas seperti yang mereka prediksi. Ketika Verstappen masuk pit untuk kedua kalinya pada lap ke-52, terjadi masalah di wheel gun yang tak bisa membuka baut ban belakangnya. Problem wheel gun itu membuat pit stop max berlangsung selama 6,5 detik dan akhirnya membuat gapnya dengan Lando Norris yang juga masuk pit bersamaan jadi terpangkas dari yang semula 7 detik menjadi di kisaran 1 detikan saja. Kondisi diperparah karena Red Bull tidak punya ban medium baru maka mereka harus memberikan ban medium bekas di stein terakhir Verstappen. Itulah yang menyebabkannya tidak bisa menjauh dan terus-menerus ditempel Norris setelah pit stop. Dengan kondisi seperti demikian, Norris dan Verstappen kembali dipaksa saling berduel di track. Sebelumnya di sprint race, keduanya juga sempat terlibat duel ketat di awal-awal setelah start. Tetapi Norris harus mengakui pengalaman serta battle IQ Verstappen yang sangat matang di mana alih-alih berhasil menyalipnya, manuver Norris malah membuatnya turun ke posisi ketiga. Pada balapan hari minggu, duel itu kembali terulang dan berlangsung lebih panas serta lebih dramatis. Lando Norris berulang kali luncurkan manuver dive bomb atau late breaking kepada Verstappen di tikungan ketiga. Tetapi selalu gagal karena bisa disalip balik di lurusan setelahnya oleh pembalap Red Bull tersebut. Setidaknya Norris luncurkan dua kali dive bomb dari sisi dalam tikungan ketiga. Dua-duanya berakhir sama, yaitu mengerem terlalu dalam dan salah satu pembalap harus buang setir keluar track untuk menghindari kontak. Norris sendiri sempat diberi peringatan bendera White and Flag karena melanggar track limit sampai tiga kali. Yang pada akhirnya dia mendapatkan penalti lima detik karena lakukan pelanggaran track limit keempat, yaitu ketika ia membuang mobilnya keluar track usai gagal lakukan dive bomb di tikungan ketiga. Duel Norris Verstappen harus diakui berlangsung cukup panas dengan keduanya yang sama-sama saling ngotot untuk memperebutkan posisi pimpinan balapan. Sampai kemudian, skenario terburuk terjadi di lap ke-64. Norris melihat ruang terbuka di sisi luar sebelum tikungan pertama karena posisi mobil Verstappen yang bergerak ke sisi tengah sirkuit. Norris lakukan lead braking untuk masuk di sisi luar tersebut tetapi di saat bersamaan, mobil Verstappen ikut bergerak ke kiri dan membuat Norris tak memiliki ruang gerak. Alhasil, kontak tidak bisa terhindarkan. Max Verstappen menyenggol balan belakang dan sayap depan pembalap McLaren itu yang kemudian membuat keduanya alami puncture. Lando Norris harus DNF karena kehilangan banyak waktu di pitlane untuk ganti sayap depan dan ban. Sementara Max Verstappen masih bisa lanjut dan finish di posisi kelima meski dia dihukum penalti 10 detik karena dianggap bersalah atas insidennya dengan Lando. Sekarang, siapa yang salah? Kami setuju dengan Ray Stewart yang memberikan penalti 10 detik kepada Verstappen karena memang dilihat dari sudut manapun dialah yang bersalah atas insiden tersebut. Norris berhak melakukan manuver karena ia melihat celah di sisi luar tikungan ketiga yang terbuka. Sementara Verstappen tentu dia juga berhak bertahan. Tapi, dengan catatan, jika mobil lawan sudah sejajar lebih dari separuh mobil, maka dia wajib memberikan ruang. Ruang itulah yang tidak diberikan Verstappen kepada Norris dan berujung kesenggolan antara mereka berdua. Norris memang harus diakui kurang bermain rapi dalam duelnya dengan Max Verstappen, baik itu di sprint ataupun di balapan. Apalagi kita sudah tahu seperti apa kerasnya seorang Verstappen ketika berbicara soal battle wheel-to-wheel seperti ini dan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu jika manuver-manuvernya terkenal agresif. Mengandalkan dive bomb saja tidak cukup untuk meladeni permainan Verstappen dan membutuhkan taktik serta momentum yang tepat untuk bisa menaklukkannya. GP Austria adalah kali pertama Norris mendapatkan duel yang proper satu lawan satu dengan Verstappen dan langsung berakhir dengan saling senggol. Pembalap 24 tahun ini masih harus banyak belajar dan seharusnya setelah GP Austria ia bisa tahu cara meladani Verstappen itu seperti apa yaitu ketika diajak saling agresif maka Verstappen bisa lebih kasar dan tanpa ampun. Insiden kemarin bisa dibilang merupakan akumulasi dari kedua pembalap yang sama-sama bermain keras. Norris dengan dive bombnya dan Verstappen dengan manuvernya saat mengerem yang mengingatkan kita akan gaya balapnya di era 2018 sampai 2021. Mungkin karena mereka berdua yang sudah punya hubungan dekat pertemanan menjadikan mereka bisa saling percaya satu sama lain untuk duel sekeras itu. Tapi apapun yang terjadi insiden GP Austria akan jadi titik balik persahabatan Norris dan Verstappen. Norris sendiri memang nampak sangat kecewa dan mengatakan kalau dia akan kehilangan respect kepada Max jika ia tidak merasa bersalah atas insiden kemarin. Sementara Verstappen sendiri meskipun merasa manuvernya tidak agresif tapi memberi indikasi kalau ia memang sadar jika kontak tersebut disebabkan oleh pergerakan mobilnya. Tapi alih-alih menyalahkan Norris Max lebih menekankan problem pit stop yang dibuat oleh timnya yang memang jadi biangkerok buyarnya kemenangan yang sudah di hadapan mata. Apalagi tim terlambat memberitahu jika Norris sedang diinvestigasi karena track limit yang mungkin bisa mengubah manuver bertahannya jadi lebih soft. Verstappen memang cukup kritis ke timnya belakangan ini. karena dalam empat balapan terakhir eksekusinya tak pernah rapi dan ia harus menggendong tim ketika tampil di sirkuit yang faktanya memang apa jadinya Red Bull tanpa kehadiran Max. Hilangnya keberadaan Sergio Perez sangat dirasakan saat ini karena ia harus bertarung sendirian di depan. GP Austria adalah puncak dari beban berat yang dipikul di pundak Verstappen karena inkonsistensi Red Bull dalam mengeksekusi akhir pekan dan memaksanya untuk bermain agresif. Dampak dari insiden Norris dan Verstappen selain balapan jadi lebih seru tentu membuat akhir menjadi lebih dramatis dan kali ini George Russell menjadi pembalap yang mendapat giliran untuk mencicipi durian runtuh dengan mencuri kemenangan di GP Austria. Sebelum race Russell yang start di posisi ketiga sempat mengatakan kalau dia akan berusaha untuk mempertahankan posisinya dan berharap jika dua pembalap di baris depan saling senggolan. Siapa sangka ucapannya benar-benar terjadi dan menjadi berkah baginya yang sepanjang race bisa tampil cukup konsisten di posisi ketiga untuk mencuri peluang itu dengan sangat manis. Russell sukses eksekusi peluangnya dan meraih kemenangan kedua sepanjang karirnya di F1 sekaligus kemenangan pertama Mercedes musim ini dan menjadi tim keempat yang mencicipi di podium tertinggi di 2024. Podium kedua sendiri dihuni oleh Oscar Piasri yang andaikan saja catatan waktunya di Q3 tidak dihapus karena track limit dia akan start dari posisi ketiga dan mendapatkan spot terbaik dari insiden rekan setimnya. Setidaknya meski start dari posisi ketujuh Piasri menunjukkan kecepatan yang sangat bagus dengan memanfaatkan strategi golong dari McLaren dan bisa menyalip Louis Hamilton serta Carlos Sainz apalagi mengingat mobil Piasri alami sedikit kerusakan akibat senggolan dengan George Lecler saat start dan duelnya dengan Sergio Perez sementara podium ketiga ditempati oleh Carlos Sainz yang meskipun underperform sepanjang akhir pekan karena mobil Ferrari yang tak kompetitif tapi kembali ke podium setelah sekian lama tentu bagus bagi moralnya. Haas menjadi bintang di balapan kemarin karena mereka berhasil membawa pulang 12 poin dari GP Austria dimana Michael Huckenberg dan Kevin Magnussen berhasil finish di zona poin tambahan 12 poin itu sukses membuat Haas menyalip balik Alpine di kelasemen konstruktor memakai strategi pitstop lebih awal meski cukup beresiko ternyata lumayan efektif untuk menjaga track position di akhiris Huckenberg berhasil finish di posisi ke-6 usai menahan laju Sergio Perez dan Magnussen finish di urutan ke-8 dengan menahan Daniel Ricciardo di belakangnya yang akhirnya juga raih poin lagi sementara itu satu poin terakhir di posisi ke-10 di koleksi oleh Pierre Gasly yang finish di depan Esteban Ocon setelah duel yang melelahkan sepanjang balapan GP Austria mungkin bisa dibilang salah satu balapan yang paling menghibur musim ini karena banyak duel-duel yang tersaji apalagi Norris dan Verstappen yang kembali memanaskan dunia F1 yang minim drama-drama di sirkuit inilah yang dibutuhkan F1 dan kami harap Norris bisa pertahankan kecepatannya supaya bisa duel lagi dengan Verstappen di GP Inggris akhir pekan nanti jadi menurut kalian siapa yang salah Max atau Norris coba tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati